Rapat Komite Eksekutif atau Exko PSSI memutuskan Liga 2 musim 2022-2023 dihentikan. Kepastian ini diambil setelah rapat yang berlangsung di kantor PSSI GBK Arena Jakarta, Kamis 12 Januari kemarin. Dilansir laman resmi PSSI, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi, menyebut kalau keputusan ini diambil berdasarkan berbagai faktor. Pertama, ada permintaan dari sebagian besar klub Liga 2, karena tidak ada kesesuaian konsep pelaksanaan lanjutan kompetisi antara klub dan operator serta pelaksana. Sehingga Liga 2 sangat sulit diselesaikan sebelum Piala Dunia U20 yang dimulai pada 20 Mei mendatang. Sekjen PSSI juga mengklaim ada rekomendasi dari tim transformasi sepak bola Indonesia usai tragedikan juruhan terkait sarana dan prasarana yang belum memenuhi syarat. Sementara untuk Liga 1, rapat EXCO juga memutuskan tetap berjalan tanpa ada degradasi. Untuk wakil Indonesia di kompetisi AFC musim 2023-2024, PSSI akan menggelar playoff yang diikuti juara Liga 1 musim lalu, melawan juara Liga 1 musim ini. Adapun untuk Liga 3, putaran nasional musim ini juga resmi dihentikan. Kuota ASPROF tetap dapat digunakan pada kompetisi selanjutnya. PSSI melalui rapat komuta eksekutif memutuskan kalau Liga 2 tidak dilanjutkan karena sejumlah faktor. Dan Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut ini merupakan keputusan yang diinginkan oleh sebagian besar klub peserta. Namun bagaimana dengan klub yang sebenarnya ingin Liga 2 tetap berjalan dan melalui sambungan Zoom telah bergabung? Ini adalah CEO PSIM Yogyakarta Bima Sinung Widakdo. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi Mas Rizky. Ya Mas Bima, ini ada 20 klub yang dikatakan sudah setuju Liga 2 ini dihentikan. Bagaimana menurut Anda keputusan PSSI ini? Oke, terima kasih Mas. Selamat pagi. Mungkin yang pertama dapat saya sampaikan di sini, ya cukup kami sayangkan lah. Kami sayangkan bahwa memang keputusan sudah diambil, tapi memang cukup kami sayangkan bahwa memang klub-klub yang mungkin sudah melakukan persiapan secara cukup matang. Bahkan sampai last day kemarin pun kami masih berhati. Kami sampaikan seperti itu dan kami terus berusaha untuk memenuhi kewajiban ke pemain. Itu yang menjadi, justru yang menjadi yang paling dihentikan dengan keputusan. Tapi memang keputusan sudah dihentikan. Sekarang rasanya kita bisa buat banyak planning untuk berikutnya. Yang pertama sih mungkin itu sih Mas. Mungkin kita belum bicara mengenai dampaknya bagi sebuah bola nasional, sebuah keseluruhan gitu kan. Tentu pasti kan dengan hilangnya satu musim ini, ya pasti akan cukup patah. Jadi ada pemain yang tidak bisa bermain, tapi bisa. Ini itu untuk keseluruhan musim. Nah ini dia. Ini juga dampak. Ya, sorry. Bicara soal dampak Mas Bima, tadi sempat Anda katakan gitu ya. Sebenarnya apa saja sih dampak dihentikannya Liga 2 ini? Ya, yang pertama kan tentunya dalam melakukan persiapan dan segala sesuatunya sampai. Kan sudah memiliki biaya yang tidak kecil juga gitu ya. Ya sekarang buat apa? Ya itu semua sekarang menjadi sia-sia dan perjuangan tidak tuntas. Itu buat klub ya. Itu dampak yang pertama buat klub. Kemudian kalau saya melihat juga track dari misalnya pemberi sponsor gitu. Ini kan kita juga di-sponsori oleh pemerintah-pemerintah lain gitu. Artinya mereka pas. Sekarang pasti menurun gitu. Di musim berikutnya belum tentu mereka mau memberikan sponsor lagi. Karena melihat kelangsungan Liga 2 yang tidak terjamin gitu. Bisa suatu waktu di putuskan gitu. Oke, kalau untuk klub Anda sendiri PSCM Yogyakarta saat ini atau setelah mendengar adanya keputusan dari PSSI tadi malam seperti apa Mas Bima? Ya kebetulan saya memang sedang di Jogja dan tadi malam langsung setelah keputusan. Kita sudah menemui tim, seluruh elemen dari tim, tim pelatih dan pemain. Ya memang kita nyatakan tim ini berakhir dan pemain sudah kita silakan untuk. Kalau ada klub, klub Jogja, silakan gitu ya. Mungkin dengan dipinjamkan atau kalau memang belum ada yang memilat ya silakan kembali ke ruang masing-masing. Itu sih pertama langkahnya. Apa respon dari mereka Mas Bima saat diumumkan semalam? Saya pasti kejawab. Cuma kan apa ya, kalau saya tetap ini keputusan yang menyedihkan tapi 100 persen mengejutkan kita sudah lihat gelagatnya dalam beberapa waktu terakhir ya memang ya kemungkinan ini ada gitu. Ya pasti sedih dan kecewa perjuangan kita dari awal sudah sedemikian rupa ternyata tidak bisa secara tentas untuk diselesaikan. Sedih dan kecewa tapi ya menerima gitu ya keputusan ini. Dan apakah menurut Anda sendiri Mas Bima, apakah pemerintah ini harus turun tangan untuk kemudian membantu mengatasi semua permasalahan ini? Saya rasa mungkin bukan terlalu jauh gitu masa pemerintah di seliga ini gitu ya. Harusnya PSSD bisa menyelesaikan sendiri gitu. Ini kan ya saya nggak tahu instikasinya buat sepak bola kita akan seperti apa cara keseluruhan ya apalagi Liga 1 digelar tanpa degredasi gitu ya. Mungkin kalau harapan kami seperti ini di kemudian hari ya jangan terjadi lagi lah supaya tercipta suatu iklim sepak bola yang ekosistem sepak bola yang lebih sehat dan sustainable gitu ya. Buat para investor juga pasti akan berpikir dua kali nih dalam memasuki industri ini karena ya itu ketidakpastiannya amat tinggi gitu. Oke kalau menurut Anda sendiri apakah keputusan yang dilakukan PSSD ini terlalu terburu-buru Mas Bima? Pasti ada berbagai pertimbangan Mas. Jadi mungkin buat PSSD, buat ILB juga bukan hal yang mudah. Ini ada beberapa pertimbangan termasuk antara lain keuangan. Saya nggak tahu apakah ini guru atau memang sudah dipertimbangkan secara matang. Saya nggak tahu mungkin bisa dikonfirmasi langsung ke mereka seperti apa dasar pertimbangan. Ya jadi alasan utama gitu kan. Itu bisa coba dikonfirmasi lagi ke PSSD. Kalau memang kelas stadion, saya rasa kan kemarin sudah dilakukan risk assessment terhadap stadion. Awal Januari sudah dilakukan dan mungkin saya rasa sebagian stadion dari klub-klub Liga Dua ini dinyatakan layak. Baik. Tentu tadi disampaikan berat namun menghormati keputusan dari PSSD. Terakhir mungkin apa nih harapan Anda Mas Bima untuk memangku kebijakan sepak bola di Indonesia termasuk juga untuk kompetisi sepak bola di Indonesia ke depannya? Ya, jika itu artinya kami harapkan keputusan-keputusan seperti ini tidak terjadi lagi di kemulia hari. Ya karena yang didugikan tidak hanya klub Liga Dua, tapi ya itu tadi ekosistemnya sendiri menjadi tidak sehat gitu. Sepihak sponsor untuk masuk ke sepak bola juga menjadi ragu karena ketidakpastian gitu ya. Dan juga buat kompetisi, buat sepak bola nasional kita juga menjadi tidak baik gitu ya. Karena kompetisi Liga Dua tidak berjalan, Liga Satu Tanpa Dekat. Mungkin kan bisa kita bayangkan gitu artinya kualitas Liga Satu pun mungkin akan berpengaruh dengan keputusan ini. Karena tidak ada degredasi tadi. Jadi sporting merit. Selain itu juga tahu apakah PSSD memang sudah berkonsultasi dengan FIFA dan AFC ya mengenai keputusan ini. Karena saya ingat benar tahun itu pernah ada wacana untuk tidak mengadakan degredasi untuk Liga Satu. Tapi keputusannya pada saat itu tetap ada degredasi. Alasannya adalah karena pertimbangan setelah diskusi dengan FIFA dan AFC. Saya tidak tahu apakah itu. Saya mirip. Tapi apakah pertimbangan AFC dan FIFA ini sudah ada dalam keputusan yang sudah diambil oleh PSSD tadi malam. Terima kasih atas waktu Anda untuk CNN Indonesia Sport. Selamat kembali beraktifitas.